Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketenangkan nama saya Nadia Aperliyanti Dari Telas Farmasi 20D Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang Disini saya akan menjelaskan tentang Biji Papaya Intro Biji Papaya Atau Karikasemen Disini saya akan menjelaskan Definisi dan klasifikasi tanaman Morfologi tanaman Kandungan dan khasiat tanaman Dan yang terakhir Identifikasi makroskopik dan mikroskopik tanaman Tanaman papaya Yang memiliki nama latin Karika papaya Merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan di Karagua Klasifikasi tanaman Terdiri dari divisi Magnolipita Klasifikasi tanaman Ordo Brasicales Familia Karikae Genus Karika Spesies Karika papaya Morfologi tanaman Terdiri dari batang Batang papaya berbentuk silinder Dengan diameter 30-40 cm Semih berkayu, berongga, dan bergabus dengan kulit yang lembut berwarna abu-abu Permukaan batang dipenuhi dengan bekas tangkai daun Arah pertumbuhan batang tegak lurus ke atas dan tidak bercabang Selanjutnya ada daun Bentuk daun papaya ini Yang ditunggal Menjari 5-9 bagian Tangkai daun panjang berongga 50-100 cm Tergantung umur dari si daunnya ini Selanjutnya ada akar Akar papaya merupakan akar dengan sistem akar tunggang Karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil Bentuk akar bulat dan berwarna kuning Buah Buah papaya ini berbentuknya oval hingga hampir bundar Dengan diameter 15-30 cm Dan banyak dikonsumsi sebagai buah segar Buah memiliki rongga di bagian tengah yang berisi banyak biji kecil Kulit buah tipis dan daging buah tebal Selanjutnya ada biji Biji paya ini Jorong sampai bundar manjang Yang panjangnya 5-9 mm Si bijinya itu diliputi selaput tipis Agak mengkilat Warna kecoklatan atau coklat muda keabuan Kandungan biji papaya Biji papaya dari buah yang bermanfaat Untuk pencernaan ini mengandung berbagai mikronutrien esensial yang dilengkapi dengan tinggi polifenol dan flavonoid Keduanya merupakan senyawa fitokimia alami dalam tanaman yang berperan sebagai antioksidan Hasiat biji papaya Pertama melindungi fungsi ginjal Yang kedua menjaga kesehatan pencernaan Yang ketiga mengurangi risiko kanker Dan yang terakhir melawan infeksi Makroskopik dari biji papaya ini Tadi pengertian dari bijinya Yaitu bentuk jorong sampai bundar manjang atau bundar panjang 5 mm sampai 9 mm Garis tengah lebih kurang 5 mm Pada permukaan biji terdapat tonjolan dengan rusuk memujur dan rusuk melintah Tidak beraturan seperti bentuk mata jala Biji diliputi selaput tipis agak mengkilat warna kecoklatan atau coklat muda keabuan Selaput biji mudah koyak Terakhir ada mikroskopik Ini mikroskopik dari biji papaya Yang terdiri dari Parenkim arilus Dan sel epidermis Arilus Eh sel epidermis aja Ada arilusnya ya Yang pertama parenkim arilus Terdiri dari beberapa lapis sel Bentuk poligonal memanjang Berdinding agak tebal Berisi tetes minyak Epidermis ini Keping biji terdiri dari Satu lapis sel bentuk poligonal Dengan dinding berpenebalan Tuparenkim keping biji terdiri dari Beberapa lapis sel bentuk poligonal Dinding tipis Mengandung aluran dan tetes minyak Thank you for watching Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa